Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Chris Opesel97 Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua Oke, kali ini kita akan membahas tentang Facebook ya Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya Oke, lanjut aja kita langsung bahas tentang Facebook ya Beberapa akhir belakangan ini banyak sekali konten-konten yang Sering mengganggu di beranda kita ya Seperti konten-konten vulgar dan video-video yang tidak senonoh Itu akan menguncul secara otomatis di Facebook kita Nah, untuk cara mengantisipasinya seperti apa Langsung saja teman-teman buka aplikasi Facebook ya Nah, disini contoh ini salah satu videonya ya Ini video-video yang tidak pantas untuk ditonton buat anak kecil ya Namanya sekali konten-konten yang vulgar Dan yang tidak bisa masuk di akal ya Teman-teman langsung masuk saya disini di pengaturan titik 2 ya Setelah itu masuk di gerigi, gambar gerigi ini Oke, setelah masuk teman-teman geser kursor ke bawah ya Geser kursor ke bawah sampai ketemu ini Kabar beranda Nah, setelah ketemu ini kabar beranda Teman-teman klik aja disini ya Nah, disini teman-teman lihat paling bawah ya Disini ada favorit, snes, battle mengikuti Nah, ini buat teman-teman yang biasa terklik secara otomatis Itu biasanya mengklik sendiri ya Biasa jaringan kurang bagus atau apa Tiba-tiba terklik Dan kita sukai halaman yang tentunya kita tidak sengaja untuk sukai Teman-teman bisa batalkan disini ya Untuk berhenti membatalkan halaman yang kita tidak sengaja klik suka Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk mengurangi fitur-fitur atau video konten yang tidak senonoh di beranda kita Teman-teman cari disini ya Disini bagian kurangi Teman-teman klik kurangi disini Nah, kurangi disini teman-teman geser ke bawah ya Disini ada konten sensitif Nah, ini ada konten sensitif Teman-teman klik aja disini ya Klik setelah klik disini ada kurangi default Kalau kurangi default ini kita ngikut saja peraturan dari pihak Facebook Nah, kita klik disini kurangi lagi Selanjutnya ada pilihan disini ada Anda mungkin melihat lebih sedikit postingan di beranda Anda Karena apa? Konten yang bersifat sesual Konten kekerasan Sadis tertentu Orang yang berulang kali membagikan Ini kita bisa aktifkan Kita klik saja oke disini ya Nah, maka Posting-postingan atau konten-konten yang vulgar Kekerasan dan lain-lain itu sudah tersaring otomatis Nah, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan sudah subscribe Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi di konten-konten video berikutnya Dari Chris Opracel97 Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu Buat teman-teman semua Terima kasih telah menonton!